Ya Assalamualaikum kembali pemirsa bersama saya Ipay dari Kuningan melaporkan saat ini saya sedang berada di destinasi wisata Serelen yang berada di desa Cisantana Kecamatan Cibur disini terdapat kolam cinta pemirsa diketahui kolam cinta ini berada di ketinggian sekitar 1200 mdpl dan ini merupakan hari terakhir jelang pelaksanaan ibadah puasa yang akan berlangsung besok dan manajemen pun memberitahukan bahwa untuk pelayanan ataupun keberadaan Serelen ini untuk sementara ditutup selama 3 minggu di bulan puasa namun tidak menutup kemungkinan juga hanya dibuka jam-jam tertentu seperti untuk ngebuburit atau merayakan takjil buka bersama, buka puasa bersama disini nah seperti ini pemirsa di Serelen dan kita bisa melihat langsung ke bawah namun tidak begitu jelas karena apa namanya bukan halimun kabut, kabut turun kabut turun di sebelah sana sehingga pemandangan pun mentok tidak bisa melihat ke arah kawasan kuningan kota dan disini setelah tadi sebentar diguyur hujan dan kondisi seperti ini pemirsa suara dari lembah pun menyeruak air yang begitu besar karena disana merupakan mata air terbesar di desa pisang tanah yang kita yang mengaliri untuk apa namanya pemenuhan kebiasaan masyarakat pertanian dan semoga kita bisa melihat dan kita akan melihat dan kita akan melihat yang terlihat yang terlihat yang terlihat dan kita akan melihat atas bangunan selamat menikmati selamat menikmati yang berbincang mengenai pemasangan yang berbincang yang berbincang itu bangunan kastil pemirsa bangunan kastil juga diselimbuti kabut 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 turun pemirsa jarak pandang pun terbatas bangunan kastil pemirsa yang berbincang untuk menikmati kuliner kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ataupun mengantar anaknya berenang kan di bawah ada kalau berenang anak dengan kedalaman 80 cm atau di bawah 1 meter hujan lagi lagi di rumah terima kasih 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 Bisa, kalau itu nggak bubuk, bisa Kalau untuk kuliner, kita biar musuh beribadah yang untuk menghormati Yang lagi berpuasa juga, kita tutup Pak, ada penambahan fasilitas? Ada, ada penambahan fasilitas Kalau untuk yang di Venus Kalau untuk kondisi Venus, kita direhat itu sudah 80% Terusnya kita rehat di uang, kayak di Bali Pancat Bali, ya itu kita yang dulu kesakit Untuk di CRLM ini Pak? Untuk CRLM kita fokus rehat Rehat yang sudah busap-busap, kita cek dulu Terus untuk area kita tambahin untuk musuh-musuhnya Sekarang beberapa kali nanti para pesemikian Jadi kita rehat sama teman-teman yang diseguh Ini ngomong-ngomong kan bilanya yang tadi berapa katanya? Ya, untuk pesanan, untuk bilah Apabila sudah banyak untuk lebaran itu Untuk harga kita tidak taikin Kita normal-normal seperti biasa Berapa itu Pak? Kita pasang harga cuma pasang harga Kita pas lebaran sampai Dari lebaran sampai plus setuju Kita terapkan dengan harga yang biasa Yaitu harga untuk tiket di Rp20.000 Rp20.000 Untuk apa? Untuk pin apa-apa? Untuk penginapan Untuk penginapan kita Kalau pusara lain itu Rp1.500.000 Kalau untuk pin itu Rp1.000.000 sampai Rp1.200.000 Untuk tiket? Untuk lebaran atau? Untuk lebaran Untuk lebaran kita normal saja Cukup paling ada perubahan untuk di penutaran Itu ya penuh makanan Paling nanti ada perubahan Yang kita rupakan yang terus penuh makanannya simple-sible Biar cepat juga untuk customer tidak menunggu Sebelumnya apa sih Pak Manu? Sebelumnya biasanya kita terapkan umum ya Jadi dengan harga masuk Bukan tiket jadi deposit Rp50.000 Bisa makanan-makanan yang hukum Seperti kan Kayak kopi, kopi Terus kayak makanan-makanan Makanan-makanan gerak gitu Tapi kalau untuk nanti kebaran Kemungkinan ada perubahan itu Kita diarahkan Dengan Rp50.000 itu bisa ditangkap Untuk permakanan ini tidak menunggu Itu yang siap saja Yang siap saja ya Karena ini Pak mau hadapi Ini kan juga berlepas dengan politik Ini di jalan-jalan itu Di tempatnya penerangannya Pak Ya untuk penerangan Jadi baru penyampainya di bawah Terus nyampai ke atas Apalagi sekarang itu kan Dari palutungan sampai ke ujung Desa puncak itu kan Sudah banyak tempat-tempat Dumpang sama wisata Ya yang saya harapkan ya Ya secepatnya harus dikasar BGU Karena ada agar awan juga Kalau malam itu gelap Ya kalau terus Sekarang itu kan banyak Kaloritas Kalau malam itu sampai ke ujung Desa puncak Kenapa dengan jalan baru Pak? Di pantai itu gimana pemanfaatnya Atau boleh dirasakan Kalau untuk Dengan adanya jalan baru Apabila Yang saya rasakan Untuk jarak tempat lebih cepat Jarak tempat lebih cepat Dari Saya itu pun dari Bawah sampai ke sini Jika 5 menit nyampe Terus Untuk penerangan juga Ya Terus untuk menghindari Kemancetan Yang Biasanya kan Terjadi di Cipugur Sama di satana Terus Menari juga Perawanan Dari pohon-pohon Karena Kayak kemarin kan Kejadian Bawah sumpah Bawah sumpah Lipat ke orang yang Bawah sumpah Dengan Dengan adanya jalan baru Alhamdulillah Karena jalan baru Tidak ada Tidak ada kerawanan Itu kan Kemungkinan Kerawanannya kecil Tidak ada Tidak ada pohon Tidak ada bukit Tidak Terus